Intro Semoga dapet cacing banyak buat mancing hari ini Habis gagal terus kalo mau pergi mancing sama sahabat Ntar kalo dapet umpan banyak Baru saya telepon Om Tamen Zero dan sahabat Jadi bisa mancing bareng deh Ya Hmm saya cariin kemana-mana ternyata kamu disini Cong Lagi ngapain Eh Om Tamen Ginga Saya lagi nyariin cacing nih Om buat mancing Om Tamen Ginga mau ikutan mancing juga enggak? Enggak sih Cong Saya gak hobi mancing Hmm jadi hobinya apa dong Om? Saya hobinya ngalahin monster-monster doang Cong Kalo sehari aja saya gak ngelawan monster Rasanya bete banget gitu Oh gitu? Kenapa Om Tamen Ginga gak gabung sama tim Avengers aja Om? Hah? Gabung tim Avengers? Emang keuntungannya apa Cong? Hmm Kalo gabung sama tim Avengers Om bisa dapet duit kalo udah nyelesaikan misi ngalahin monster Terus bisa dapet info-info juga tentang monster yang lagi nyerang Gitu Om Hah? Basmi monster buat dapet duit? Ngapain Cong? Saya udah banyak duit kok Saya tuh anak orang kaya Cong Lagi pula saya males harus terikat kayak gitu Cong Enak kan bebas kayak gini Oh gitu? Hmm terus kenapa Om Tamen Ginga malah datangin saya? Kok gak keliling cariin monster? Hmm iya saya udah keliling setengah harian Cong Gak ketemu monster satu pun Makanya saya cari kamu Loh memangnya kenapa Om? Hmm gini Kalo deket-deket kamu tuh Saya jadi gampang banget nemu monster Cong Kayaknya emang aura dan karisma kamu tuh Ngundang banyak monster gitu Ah masa sih Om? Om Tamen Ginga jangan muji-muji saya kayak gitu dong Saya malu nih Loh siapa yang lagi muji kamu Cong? Nyai nyai Ketemu juga kalian manusia berusak Tuh kan bener Saya bilang juga apa tadi? Diam kamu manusia lemah Aku ini monster kucing penguasa di hutan ini Berani-beraninya kalian membuat kerusakan disini Rasakan akibatnya Monster kurang anjar Diam kau Sebentar lagi akan menjadi giliranmu Biasa Cong Cong bangun Cong Cong bangun Apa yang terjadi? Bukannya tadi ada monster ya? Tenang aja Cong Monster itu udah saya kalahin Apa saya bilang? Gak sia-sia kan saya datengin kamu Aura dan karisma kamu tuh emang bagus banget buat ngundang monster Cong Om Tamen Ginga muji-muji saya terus deh Saya tuh malu Om Pak lah Siapa yang lagi muji kamu Cong? Aduh Halo Cong Kamu dimana? Ini saya udah nungguin kamu satu setengah jam disini Hah? Baru bangun Cong Kita kan udah janjian hari ini mau nyari senjata baru Kamu lupa ya? Hmm yaudah deh Saya tungguin nih Buruan ya Hmm ini nih budaya Indonesia yang gak patut buat dilestarikan Gak disiplin Hmm Hmm jadi hari ini kau mau membeli senjata baru ya? Hah? Siapa kamu? Eh gak usah so akrab gitu deh Pikirkan kembali omonganmu itu Sebentar lagi orang di sekitarmu akan jauh lebih akrab denganku dan akan melupakanmu Hah? Apa maksudmu? Hahaha Halo om Tamendan Saya udah di jalan nih Paling sekitar lima menit lagi saya udah sampai disana Jadi om Tamendan jangan kemana-mana dulu ya Tunggu aja disitu Biar nanti pas saya sampai Kita langsung pergi ke toko senjatanya Hmm jadi pemanduku untuk sampai di toko senjata itu sedang dalam perjalanan Aku harus segera sembunyikan Ultraman tidak berguna ini Sebelum jadi masalah nantinya Hmm kayaknya om Tamendan beneran marah deh sama saya Telepon saya aja langsung dimatiin kayak gitu Hmm saya harus buru-buru nih sebelum dia makin kesel Hmm om Tamendan kemana ya Kan udah saya bilang lima menit lagi saya sampai Apa dia udah pulang ya Hmm Nah ini dia Om Tamendan kemana aja Kan saya udah bilang om jangan kemana-mana Sudahlah jangan banyak omong Cepat antarkan lagu ke toko senjata itu sekarang Hmm om Tamendan beneran marah sama saya Ya udah deh saya minta maaf om Tadi saya kesiangan bangunnya Jangan marah gitu dong Hei bocah lembek aku sama sekali gak peduli kamu membangunnya berapa Pokoknya cepat antarkan aku ke toko senjata itu Atau aku akan menghabisimu Hmm kayaknya ada yang gak beres nih sama om Tamendan Masa iya dia sampai semarah itu gara-gara saya bangunnya kesiangan Hei apa yang sedang kau pikirkan Ayo cepat antarkan aku ke toko senjata itu Hmm om Tamendan kebis makan apa sih Kok jadi emosien gitu Lagian kan kita udah pernah datang ke toko senjata itu sebelumnya Kenapa om Tamendan malah ngotot minta dihanterin Hei sepertinya kau bener-bener sudah bosan hidup Yasa Hah kenapa om Tamendan ada dua Dasar monster kurang ajar Beraninya kau meniruku Hmm apa yang kau bicarakan Akulah Ultraman Dark yang asli Apa Cong ayo bantu saya ngalahin monster kurang ajar ini Jangan percaya sama dia Ultraman palsu ini sedang berusaha memanipulasi fisikku Udah cukup Cuma ada satu cara untuk membuktikan mana om Tamendan yang asli dan mana yang palsu Hmm sekarang jawab pertanyaan saya dengan cepat Om Tamendan yang asli pasti tahu warna celana dalam favorit saya Hah? Cok serius kamu mau ngetes dengan pertanyaan konyol kayak gitu? Ah jawab aja Apa warna celana dalam favorit saya? Hmm biru? Salah Saya lebih suka celana dalam yang warnanya kuning Yasa Hmm untunglah Om Tamendan yang palsu itu udah kalah Hmm syukurlah kau berhasil menemukan siapa Ultraman Dark yang asli Hmm ya om Saya kan gak sebodoh pocong sial Hah? Siapa pocong sial? Hah? Hmm kayaknya aku salah menilaimu Yasa Om Tamendan yang asli gak mungkin gak kenal sama pocong sial Hmm pelan-pelan dong Cong makannya Nanti keselk lagi Hmm Iya om habis makanan disini enak banget Hmm terserah kamu aja deh Cong Eh om Tamendan ini bayarin dulu ya Soalnya saya gak bawa uang nih Hah? Hmm yaudah deh Cong Tapi kali ini aja ya Besok-besok kamu bayar sendiri makanannya Hmm iya om Tamendan Om Tamendan bayarin dulu ya Saya lupa bawa uang lagi nih Hmm yaudah kali ini aja ya Cong Om Tamendan bayarin dulu ya Saya lupa bawa uang lagi nih Hihihi Eh kenapa bisa lupa terus sih Cong? Ayolah om kali ini aja Hmm yaudah deh Dasar pocong kurang ajar Lain kali saya kerjain kamu biar kapok Eh om Tamendan kita makan disini aja deh Kayaknya makanan disini enak Hmm yaudah boleh deh Cong Eh Cong saya mau ke toilet dulu nih Kamu makan aja duluan ya Oke om jangan lama-lama ya Nanti ini siapa yang bayar kalau om Tamendan gak ada Iya saya cuma bentar kok Hmm enak aja minta bayarin terus Kalau gini saya bisa bangkrut lama-lama Awas aja kamu Cong Saya kerjain Heh Aduh om Tamendan kemana sih? Kok gak balik-balik ya? Hmm lama banget ke toiletnya Heh Saya sudah mau tutup Sampean bayar dulu makanannya tak ya Eh anu Saya nunggu om Tamendan ke toilet nih mas Oh ya terserah sampean Tapi saya sudah pek-cepek tak ya Sampean bayar saja makanannya Saya mau ulang-pulang Eh gimana kalau maksudnya pulang duluan aja? Biar saya aja yang tutup warungnya nanti Loh eh Sampean ini bagaimana? Yang jualan kan saya Kenapa malah sampean yang mau nutup warung ini tak ya? Habis saya gak punya uang buat bayarnya mas Saya titip KTP dulu boleh gak? Loh 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 Saya ini pedagang tak ya Bukan pegawai sensus penduduk Saya gak butuh KTP sampean Ya terus gimana dong mas? Saya gak punya uang Ya sudah kalau gitu Saya panggil polisi saja Biar sampean ditahan Terus masuk penjara saya Eh halo pak polisi Disini ada yang gak mau bayar makan Tolong datang kesini ya pak Biar dimasukin penjara orang ini Hah? Tunggu dulu pak Jangan takut saya Om Tamendan Tolong Saya gak mau masuk penjara Ahhhh Ahhhh Jangan takut saya Jangan takut saya Biar Jangan takut saya Biar Terima kasih.